Direktur Jenderal Anggaran Kemengkeu Isa Rahmatawarta mengatakan THR dan gaji ke-13 pensiunan PNS masuk dalam program pengelolaan transaksi khusus. Anggaran yang diusulkan sebesar Rp156,4 triliun. Untuk program pengelolaan transaksi khusus ini tetap Rp156,4 triliun, pada RAPBN 2023 tetap Rp156,4 triliun, kata Isa dalam raker bersama Banggar DPR RI, selasa tanggal 20 September 2022. Secara rincin anggaran Rp156,4 triliun akan digunakan untuk pemenuhan kewajiban pemerintah melalui pemberian manfaat pensiun termasuk pensiun ke-13 dan THR bagi pensiunan PNS, TNI, dan Polri. 2. Anggaran bukan hanya untuk gaji ke-13 dan THR. Anggaran Rp156,4 triliun yang diusulkan bukan hanya untuk gaji pensiunan PNS ke-13 dan THR. Melainkan juga digunakan untuk memenuhi kewajiban pemerintah selaku pemberi kerja melalui pembayaran iuran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, JKK, dan jaminan kematian, JKM, bagi ASN, TNI, dan Polri. 3. Anggaran termasuk bayar beras bulok. Anggaran itu juga akan turut digunakan untuk pemenuhan komitmen internasional melalui kontribusi pemerintah Indonesia kepada organisasi atau lembaga internasional. Selain itu, anggaran akan digunakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur melalui penyiapan fasilitas dan dukungan kelayakan proyek skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU. Terakhir, anggaran Rp156,4 triliun termasuk untuk pembayaran biaya operasional penyelenggaraan manfaat pensiun dan pembayaran selisih harga beras bulok, serta penggantian biaya dan margin investasi pemerintah. Itulah info berita hari ini yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya.